Terima kasih pemirsa dan masih bersama suguhan sepinjuk berita. Seorang calon pengantin pria tak datang saat acara pernikahan. Video acara pernikahan yang gagal itu pun viral di media sosial. Pengakuan calon pengantin perempuan tidak tahu alasan calon suaminya tersebut tidak datang. Inilah video viral resepsi pernikahan di desa Klagen Gambiren, kecamatan Mauspati, Kauvaiter Magetan yang menjadi viral di media sosial. Video ini menjadi perbincangan warganet karena sang calon pengantin pria tidak datang di acara sakral tersebut. Calon pengantin wanita masih sabar menunggu. Ditemui di rumahnya, calon pengantin wanita Ranting Delima, 22 tahun mengaku tidak tahu alasan calon suaminya yang bernama Gandhi Alfian, warga desa Jonggrang, kecamatan Barat Magetan, kabur tidak datang saat hari bahagia itu. Delima tidak menyangka, acara pernikahannya pada tanggal 8 Mei 2022 kemarin itu menjadi petaka bagi dia dan keluarganya. Akad nikah batal dan calon suaminya tidak datang pada saat momen bahagia itu. Padahal ia harus mengeluarkan biaya kurang lebih 45 juta rupiah untuk menggelar acara resepsi pernikahan itu. Saya tidak menyangka kalau pernikahan saya akan jadi seperti ini. Harusnya hari bahagia mulai membuat tangisan semuanya. Itu karena apa, Mbak? Ya saya kurang tahu karena apa masalahnya. Mungkin dia kabur punya masalah tersendiri. Oh jadi mempelai lagi-lagi tidak datang? Tidak, tidak datang sama sekali dan di telepon juga tidak bisa. Itu sudah akad nikah? Belum sama sekali. Jadi akad nikah itu belum terlaksana. Terus mau dibatalkan ini? Ya, pernikahannya saya akan mengurusnya dan semuanya akan batal. Mbak, sebenarnya memang kesepakatan untuk menikahnya sudah ada kesepakatan? Sudah ada kesepakatan dari mempelai pria, HE, sama wanita. Tanggal juga sudah ditentukan ya? Sudah ditentukan. Jadi buka belakang sudah sama tahunya sebenarnya? Sudah. Habis biaya berapa, Mbak? Kurang lebih biayanya itu 45 juta. Terus habis itu sudah terbayarnya 3 juta. Hingga saat ini, pihak mempelai wanita tidak mengetahui keberadaan sang pria karena tidak bisa dihubungi melalui telponnya. Ia juga tidak mau menghubungi lagi dan memilih akan membuat surat pernyataan batal nikah dan mengurusnya ke kantor urusan agama setempat. M. Ramsi, CTV, Maketan.